Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Envalme Studio kali ini Kusma akan ngajarin cara bikin color shape morphing jadi shape-nya berubah-berubah bentukannya, terus bisa berubah juga warnanya nah yuk kita langsung mulai aja tutorialnya pertama-tama seperti biasa, kita bikin new composition dulu 1920x1980x10 detik, oke nah terus kalian bisa siapin kode warnanya dulu disini Kusma udah siapin 4 kode warna ini Kusma mau copy dulu yang warna pertama untuk warna background jadi kita seperti biasa kita ke layer new solid untuk warna background kita kita bisa tinggal control paste kode warna yang tadi, oke nah terus sekarang kita bikin bikin shape-nya kita ke shape tool kita pilih yang polygon terus kita ke bagian tengah kita tekan ctrl shift bikin shape-nya nah kita kembali ke P nah disini kita ke pan behind tool kita ctrl, klik dua kali anchor point-nya terus kita align kita align, kita align ini kita ctrl, klik dua kali pan behind tool-nya biar dia ininya ke tengah nah dia udah di tengah nah terus ini kan warnanya masih ini Kusma akan kasih dia warna pertama dulu kita kasih warna pertama ini kita ctrl, copy terus kita tinggal ke fill kita ctrl, paste aja oke nah udah untuk warna kita bisa tinggalin di belakang dulu jadi ini Kusma kasih warna pertama dulu aja nah terus kita ke bikin shape kedua kita ke poligon ke ini lagi ke shape tool kita bikin start tool kali ini sama seperti tadi kita ctrl, shift bikin oke ke shape star-nya ctrl, klik dua kali kita ketengahin dulu aja pokoknya ini nah udah disini ini kan masih gak ada bentukannya ya untuk star-nya ini kalian bisa ke polisar pad 1 untuk gedein inner radius-nya 0 kita nanggaplah bentukannya seperti ini udah kalau kalian gak keliatan mau bedain kalian bisa tambahin aja warna selanjutnya ctrl, copy masukin ke fill ctrl, paste oke ini buat bedain aja ya shape 1 sama shape 2-nya nah terus kita bikin lagi shape ketiga gak usah kita bikin langsung kita tinggal ctrl, duplicate aja dari yang shape star ini kita ctrl, D shape layer 3 kita ini nah terus kita drop down ada content polystar polystar pad nah disini kita bikin points-nya jadi 6 terus sama type-nya jadi polygon nah ini kita bisa kasih warna ketiga buat bedain aja ya maksudnya ya ntar untuk urusan warna ada lagi caranya kita bikin dia anchor point-nya di tengah ctrl, click 2x pembiain tools kita align 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 dah shape kita udah jadi nah di masing-masing layer ini kan ada namanya polystar pad 1 nah ini masing-masing polystar pad 1 ini akan kita klik kanan kita jadiin convert to bezier pad jadi dia tinggal pad 1 aja nah ini dilakuin ketiga shape-nya nih polystar pad 1 convert to bezier pad ini juga convert to bezier pad jadi tinggal pad 1 aja disini namanya nah terus di detik awal ini di detik ke 0 kita klik keyframe si pad ini untuk ketiga shape-nya ya dari shape pertama nih pad-nya kita klik ini juga shape 2 shape 3 juga iya nah terus kita kan mau mulai dari bentuk shape layer pertama terus kedua terus ketiga kan nah jadi kita ke shape layer 1 untuk jadi shape layer utama kita terus kita ke detik 1 nah jadi pad-nya shape layer 2 ini kita select kita ctrl copy terus di pad shape layer 1 di detik 1 kita ctrl paste paste nah terus kita lakuin hal yang sama di detik kedua kita select pad layer-nya shape layer 3 ctrl copy ctrl copy nah terus kita ke shape layer 1 kita ke pad-nya kita ctrl paste nah udah nih nah ini matanya eye-nya si shape layer 2 sama shape layer 3 bisa kita matiin aja kita hide nah jadi kalau kita lihat dia udah berubah shape cuman dia udah gak di tengah tuh kalau kita lihat ini yang yang tadi yang shape layer 3 tuh bentukannya rada naik kan kalau di tengah nah kita bisa rapiin dengan cara kita ke shape layer 1 kita tekan shift P untuk keluarin position ini shift P keluarin position-nya ya nih jadi kan posisi 1 disini nah di posisi detik kedua kita align lagi dia ke tengah nah terus yang di detik ketiga eh di detik kedua tadi yang detik pertama kita align lagi dia ke tengah nih jadi kalau dia kita play dia udah gak berubah berubah posisinya dia akan tetap di tengah nah posisinya udah kita rapiin kita copy aja yang keyframe ketiga ini yang posisi tiga ini yang pad sama posisinya kita select kita control copy ke detik 2 15 frame kita maju 1 detik kira-kira kita control copy yang kedua control paste terus selanjut lagi 1 detik kita control copy paste yang pertama control copy paste jadi kalau kita play ini bisa kita sederhanain aja kita tekan N mungkin disini terlalu tau jadi kalau kita play dia langsung berubah terus kembali lagi ke bentuk awal nah ini udah jadi ini udah jadi shape morphing nah tapi kusma mau bikin dia juga berubah warnanya caranya kita bisa sebelum itu kita bisa bikin mereka semua jadi easy easy pilih semua keyframe tekan F9 nah terus kita jangan lupa pencet motion blur tekan motion blur ini di shape layer 1 jadi kalau pas dia berubah tuh lebih mulus terus nah udah nah terus untuk berubah warnanya kita bisa tambahin efek fill shape layer 1 tambahin efek fill kita kembali ke detik awal nah di keyframe ini keyframe aling depan ini kita klik keyframe color kita bikin warnanya sesuai dengan yang tadi kita udah siapin kita ctrl copy ctrl paste oke kita maju ke detik yang ini ke detik ke satu dimana shape nya udah berubah nah kita bikin warnanya juga berubah ctrl copy ctrl paste nah terus kita ke detik kedua kita tambahin warna ketiga ctrl copy kita paste lagi kesini oke nah ini kan bentukannya masih sama yang di detik 2 15 ini gak usah kita ubah paling kita klik lagi aja si fill nya ini ini kita ctrl copy ctrl paste keyframe nya nah terus di yang detik ke 3 detik 15 frame kita ctrl copy paste yang warna kedua yang detik 15 kalau pas kembali ke shape pertama kita ctrl copy paste warna yang pertama jadi disini kelihatan ya udah berubah warnanya disini nah jadi kalau pas kita preview bisa lihat dia berubah shape berubah warna juga nah keren kan ini udah kelar kalian bisa lihat tutorial tutorial lainnya dengan cara subscribe ke channel Mvame studio ya mungkin na tret Sub indo by broth3rmax